Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel dv18 nah hari ini dv mau bikin sup sayong joy ya teman-teman sayong joy sayong joy itu adalah selada air ya teman-teman seperti ini nah ini kalau di indonesia orang jawa bilang itu cerembak jadi mereka itu lebih suka direbus terus dimakan pakai sambal kelapa kayak gitu teman-teman enak banget yakin nah tapi kalau di hongkong jadi dibikin sup seperti ini vi juga udah siapkan daging babi seperti ini ya teman-teman nanti kita bakalan rebus sebentar karena daging babi itu kotor jadi harus direbus terlebih dahulu kemudian saya udah siapkan absan absan ini adalah ampela bebek ya teman-teman kemudian juga ada kopei atau bisa dibilang cangbe ini tuh kulit jeruk ya teman-teman nanti kita bakalan rendam terlebih dahulu lalu dibersihkan ini disini saya sudah diapkan lampahan kemudian macho ya teman-teman macho itu kurma kering oke jadi bahannya tuh so simple banget ya teman-teman disini vi udah siapkan sayong choy selada air cuyuk daging babi absan ampela bebek changpei kulit jeruk lampahan dan juga macho kurma kering ya teman-teman oke kita lanjut untuk ngerebus airnya terlebih dahulu untuk ngerebus daging babinya ya teman-teman nah disini airnya sudah mendidih ya teman-teman kita bakalan masukkan daging babi terlebih dahulu karena daging babi itu sebenarnya kotor ya teman-teman jadi kita bakalan rebus terlebih dahulu kemudian kita cuci bersih seperti ini nah buat kobe nya ini biasanya aku bakalan rendam terlebih dahulu teman-teman ya ke air mendidih air panas jadi aku bakalan taruh seperti ini kita rendam terlebih dahulu kemudian nanti kita bersihkan seperti ini teman-teman nanti dicuci bersih oke untuk absannya juga saya bakalan rendam terlebih dahulu ya teman-teman karena dia itu keras banget jadi kita rendam terlebih dahulu kemudian nanti dicuci bersih ya nah ini ya teman-teman aku kasih tips gimana caranya buat bikin soup sayong joe ini tidak pahit jadi yang pertama-tama itu airnya harus benar-benar mendidih seperti ini kemudian kita langsung masukkan selada airnya dalam keadaan air yang mendidih banget ya teman-teman ini tuh agar tidak pahit oke seperti ini kita masukkan jadi seperti ini ya teman-teman kemudian kita bakalan lanjut untuk memasukkan daging babi yang sudah di rebus seperti ini kita masukkan kita lanjut untuk memasukkan bahan-bahan ini yang sudah kita rendam dan kita cuci bersih juga kita masukkan semuanya seperti ini kemudian kita bakalan rebus hingga minimal satu jam lebih ya satu jam atau satu jam setengah juga boleh biar rasanya itu lebih enak gitu ya teman-teman jadi lebih aromanya itu lebih seger nah seperti ini ya teman-teman supnya udah jadi ini tuh namanya sayong choi jadi buat teman-teman yang mau bikin sup bingung mau mikir sup apaan ini juga bisa dibikin sup karena ini udah mulai musim dingin jadi mereka itu lebih suka untuk meminum sup ya teman-teman oke buat teman-teman semuanya selamat mencoba dan terima kasih yang selalu stay dan syukur devy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih